Kalau memang ada satu statement saya yang memfitnah Anda, silakan lapor polisi. Kalau memang ada satu kalimat saya yang memfitnah Pak Jakowi, silakan lapor polisi. Itu saja ya. Terima kasih, Jaka Rashid, atas apaannya hari ini. Saya harap Anda jangan hilang ingatan. Pemilu 30 hari lagi. Pemilu 30 hari lagi. Betul sekali sahabat. Kita kawan lama, tapi sudah lama tidak pernah ngopi, tidak pernah duduk bersama. Jadi siang hari ini, saya tanggapi apa yang Anda tulis dan apa yang Anda komentar selama ini. Baru saja Anda membuat sebuah videolah. Yang bahwa mengatakan Anda, bahwa Anda menuduh saya sebagai tukang fitnah ataupun salah satu orang yang fitnah Jokowi. Saya katakan kepada Anda, Jaka Rashid, ini dalam pepatah ya, kawan tetap kawan, cari makan dan jangan diganggu. Saya tahu itu, Jaka Rashid. Tapi yang perlu Anda tahu dan yang perlu Anda sadari, apapun yang saya tulis itu ada buktinya. Contoh, terkait masalah Anda pernah dipanggil oleh polisi. Itu ada suratnya Anda dipanggil oleh polisi polda. Kira-kira 4 bulan atau 5 bulan yang lalu. Itu kan bukan fitnah, karena ada di media dan ada di beberapa media dan ada di medsos. Dan terkait masalah fitnah, Anda boleh tunjukkan ke saya. Satu kalimat saja yang saya fitnah, silakan lapor polisi. Kalau itu ada, kita tetap bersahabat, Jaka Rashid. Saya tidak menghalang, saya tidak mengelarang Anda mendukung Jokowi, silakan. Tapi yang mau saya katakan kepada Anda, jangan sekali-kali Anda memfitnah Prabowo. Karena pemilu satu bulan lagi selesai. Tapi Anda tidak akan selesai. Karena orang-orang Prabowo itu di Aceh banyak. Banyak postingan-postingan Anda di Facebook yang memfitnah Prabowo. Termasuk masalah tanah, masalah pelanggaran HAM lah. Itu semua yang dijalankan urusan negara. Itu tanggung jawab siapa Presiden hari itu, siapa Palimaten hari itu. Itu satu. Yang kedua, saya tidak pernah memfitnah Pak Jokowi. Kalau memang ada saya fitnah Pak Jokowi, tunjukkan buktinya, laporkan saya kepada polisi. Kecuali Anda, Jaka Rashid. Setiap detik, setiap menit, kamu membuat postingan selalu memojokkan Prabowo, menyudutkan Prabowo. Padahal dulu-dulunya kamu tidak seperti itu. Saya sudah lama kenal kamu, Jaka Rashid. Kamu adalah seorang wartawan yang profesional. Tapi hari ini, sikap profesionalitas Anda itu telah hilang. Mungkin gara-gara kopi lah, gara-gara makan lah, gara-gara apa itu serah Anda. Kita kawan, Jokowi itu. Tapi jangan sekali-sekali mengatakan, saya ini tukang fitnah. Nah, kalau memang ada satu statement saya yang memfitnah Anda, silakan lapor polisi. Kalau memang ada satu kalimat saya yang memfitnah Pak Jokowi, silakan lapor polisi. Itu saja ya. Terima kasih, Jaka Rashid, atas sapaannya hari ini. Saya harap Anda harus jangan hilang ingatan. Pemilu 30 hari lagi. Jadi setelah tanggal 18 April, Anda akan jumpa dengan saya lagi seperti dulu. Ya, itu saja. Kalau mau dukung Jokowi, dukung Jokowi. Jadi tidak usah cerita kejelekan orang lain. Jadi, Jaka Rashid ingat satu ayat. Saya masih ingat ayat itu. Saya orang Muslim. Ya, saya pernah mengaji. Hablu minallah, hablu minannas. Hablu minannas, hablu minallah. Itu, kamu ingat arti itu. Kita perlu berkomunikasi, berhubungan dengan Allah dan dengan manusia. Jadi, Anda Jaka Rashid, salah seorang sahabat saya. Jadi, jangan pelonga-pelonga hari ini. Karena perbedaan dukungan. Coba, kawan-kawan lihat. Kawan-kawan Facebook bisa lihat, bisa cek postingan Jaka Rashid dalam bulan ini. Semua yang dia tulis adalah fitnah besar. Dieditlah. Bagaimana lah pokoknya yang tujuannya untuk memojokkan Prabowo. Saya tidak pernah memojokkan Jokowi. Tapi, kalau berita di media, kita posting balik, itu tidak memojokkan. Itu kita pastikan. Apakah itu benar atau salah. Silahkan diklarifikasi. Jadi, perkataan Jaka Rashid yang menunduh saya memfitnah dia dan memfitnah Pak Jokowi itu tidak benar. Ya. Kawan-kawan boleh cek postingan dia, boleh cek postingan saya. Jadi, saya bukan mengancam. Bukan istilahnya mengingatkan secara kasih. Memang saya sudah begini sikap saya. Anda harus tahu, Jaka Rashid. Sikap tegas itu melahirkan kesetiaan. Jadi, sikap yang pelonga-pelonga, uluntuan, menyakni, itu tidak ada itu. Itu pembohong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prabowo Presiden. Selamat menikmati.